Selamat pagi, salam satu hobi jambu air Indonesia. Pada kesempatan ini, Jaka Wayana Channel ingin menampilkan panen jambu madu deli hijau. Jambu yang manisnya sampai dengan 15 kalabrik besar-besar. Yang paling bagus, satu dompol memang disisain 4 biji, 5 biji, atau 3 biji. Jadi bisa besarnya maksimal, rasanya maksimal, ginjahnya bisa maksimal. Ini juga cuma 2 biji, 4 biji jadinya. Ini juga, ini malah 5 biji. Semua seperti ini. Inilah hebatnya jambu air. Yang satu dompol atau beberapa dompol sudah bisa dipetik, yang lain masih ada pentelnya lagi. Yang masih 2 minggu lagi bisa dipanen. Dan masih ada yang kecil lagi. Ini kecil lagi, pentelnya masih banyak. Nanti kita tengok yang lainnya. Jambu madu deli paling mudah diberidayakan. Paling mudah dan cepat berbuah untuk segera dipanen. Ini juga masih kecil-kecil. Hebatnya madu deli seperti ini. Buahnya bisa besar. Ini setilo paling 6 biji, 7 biji ini. Besar-besar. Kita tengok yang lain lagi. Nih, ini juga sama. Ini juga 4 biji, 1 dompol. Yang lain masih kecil-kecil, masih dibungkus. Perlu penyelamatan agar tidak disengat lalap buah. Mantap sekali. Kita tengok pohonnya. Ini kurang lebih 25 cm dari tanah saja cabangnya. Sudah bisa berbuah. Kalau tinggi pohonnya kurang lebih 1,5 meter. Semua dikondisikan tidak terlalu tinggi. Agar mudah membungkusnya. Nah yang seperti ini. Ini baru mekar. Harus segera dibungkus. Agar tidak segera disengat lalap buah. Penyelamatan seperti itu ini. Ini kalau orang Jawa bilang jambu itu lumintu. Yang satu bisa dipanen. Yang lain sudah ada yang besar. Dua minggu dipanen lagi. Dan masih ada yang penting lagi. Bahkan ada yang bunga lagi. Ini hebatnya jambu air. Jadi tidak mengenal musim. Panennya setahun bisa berkali-kali. Memang pohnya tidak terlalu subur. Dikondisikan seperti ini. Tapi buahnya bisa maksimal. Ini bunganya sudah mekar seperti ini. Harus segera dibungkus. Nah ini dibuka plastiknya seperti ini. Panjang-panjang. Ini MDH. Satu dompul 5 biji. Sangat menggoda. Ini plastiknya. Ini satu dompul 4 biji. Sangat besar sekali. Sangat potensi untuk dikembangkan atau dikebunkan. Sehingga bisa menghasilkan icuan. Oke. Terima kasih.